Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembersaham pada awal tahun 2022, sejumlah publik figur Indonesia ditangkap polisi karena terlibat narkoba. Terbaru, Polda Petrojaya menangkap komika Viko Fahriza karena terbukti mengonsumsi tembakau sintetis. Komika Viko Fahriza harus berurusan dengan pihak kepolisian, usai terjerat kasus narkoba. Ditres narkoba Polda Petrojaya menangkap Viko di kawasan pancoran Mas Depok pada Kamis 13 Januari 2022. Barang bukti yang diamankan berupa 1,45 gram tembakau sintetis yang disimpan dalam bungkus rokok. Viko mengaku membeli tembakau sintetis tersebut di media sosial. Sekarang sedang kita kembangkan ya, orang yang menjuplai melalui media sosial itu kita sudah mengetahuinya dan ini masih dalam tahap pengejaran oleh penyidik. Kemudian terkait dengan kejahatan ini, tentunya penyidik sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan berbagai pertimbangan. Ada barang bukti yang diamankan, kemudian hasil tes urin. Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap dan menetapkan aktor film layar lebar sekaligus musisi Ardito Pramono sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada Rabu 12 Januari 2022. Dari tangan Ardito, polisi menyita 4,8 gram ganja dan pil Al-Prazolam. Pada 8 Januari, penyanyi dangdut Felin Chu dan suaminya Budi Haryanto ditangkap polisi saat menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Felin ditangkap beserta barang bukti satu paket sabu seberat 0,8 gram dan alat hisap. Pada 7 Januari 2022, pabrik figur sekaligus aktor Noval Samudera ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya di kediamannya di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun berdasar hasil pemeriksaan dan tes urin, Noval Samudera dinyatakan negatif narkoba. Penangkapan Noval dilakukan atas pengembangan kasus penangkapan artis Jeff Smith. Tim Liputan, Metro TV